Selamat siang, Pemirsa. Viral News kembali hadir bersama saya, Saradita. Penyanyi Virgon ditangkap kepolisian terkait penyelanggunaan narkoba pada Kamis dini hari. Mantan suami Indara Rusli tersebut diamankan bersama seorang wanita berinisial PA di sebuah indekos di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, segera pukul 1 dini hari. Belakangan diketahui, indekos tersebut milik Virgon. Kasap narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indraweni Panjiyuga mengatakan Virgon ditangkap setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu. Pihaknya pun langsung melakukan tes urin terhadap Virgon dan PA sesaat setelah mereka ditangkap. Polisi menyebut hasil tes urin musisi Virgon positif menunjukkan ada kandungan metafetamin atau sabu. Namun terkait identitas wanita berinisial PA tersebut bukan dari kalangan artis. Polisi juga saat ini masih mendalami hubungan antara Virgon dan PA. Sebelumnya penangkapan terhadap Virgon dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M. Syahdudi. Virgon dan wanita berinisial PA diamankan tanpa perlawanan. Vokalis Bank Last Child ini belum boleh dicenguk oleh keluarganya setelah ditangkap atas kasus narkoba. Polisi Meku Jakarta Barat, satu hari yang lalu telah mengamankan dua orang yang diduga melakukan tindak di dana penyahat dina narkotika. Yang pertama seorang pekerja, inisial PPP, pekerjaan musisi. Dan yang kedua adalah seorang perempuan atas nama PA. Barang bukti yang kami dapatkan adalah narkotika jenis sabu. Untuk beratnya itu ada satu tip kecil, narkotika jenis sabu dan alat isap. Sementara dua orang tersebut sampai sekarang masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terkait dari mana barang bukti tersebut didapatkan. Dan sekarang tim kami masih di lapangan untuk mengamankan musisi. Tersangka dua orang tersebut kami amankan di daerah Ampera, Jakarta Selatan. Pada tanggal 20 Juni jam 1 malam. Di rumah atau di rumah? Di kos. Di kos milik PTB. Barang buktinya apa? Tadi sudah saya sampaikan, barang buktinya adalah narkotika jenis sabu dan alat isap. Ini kamar dulu punya hubungan pribadi atau hubungan perusahaan saja Pak? Sampai saat ini kami masukkan pendalaman. Dan nanti selengkapnya kalau sudah tuntas penyidikan kami akan disampaikan langsung dalam bahasnya soalnya Bapak Kapolres. Bukan, bukan. Jadi pada saat kita ditangkap, dia setelah memakai narkotika jenis sabu dan alat isap. Polres Metro Jakarta Barat menemukan narkoba jenis sabu saat menangkap penyanyi Virgon di Indekosnya di kawasan Ampera, Jakarta Selatan pada Kamis Dinihari. Barang bukti tersebut meliputi satu klip kecil berisi sabu dan juga alat isap. Meski demikian, belum diketahui berapa berat sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian dari tangan Virgon. Usai mengonsumsi sabu, Virgon ditangkap bersama seorang wanita berinisial PA. Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indraweni Panjiyoga, mengatakan untuk saat ini, Virgon dan PA masih menjawani pemeriksaan pasca penangkapan. Polisi pun juga telah melakukan tes urin sementara terhadap Virgon dan PA. Dan keduanya, positif sabu. Panjiyoga melanjutkan pihaknya juga akan kembali melakukan tes urin Virgon pada sore ini. Selain itu pihaknya turut memburu orang yang menjual sabu tersebut kepada Virgon dan PA. Ketika ditanya terkait motif Virgon dan PA mengonsumsi sabu, Panjiyoga masih enggan untuk menjelaskan kelantaran saat ini masih dalam proses penyelidikan. Terkait dengan status Virgon dan PA, polisi mengatakan bahwa saat ini status keduanya terperiksa. Polisi menyatakan keduanya masih menjawani serangkaian pemeriksaan. Dan pihaknya butuh waktu 3x24 jam untuk menentukan status Virgon dan PA. Meski demikian, polisi belum menjelaskan lebih detail terkait kronologi penangkapan hingga barang bukti narkoba apa dalam kasus ini. Saat ini pun pihak kepolisian masih melakukan pendalaman soal penangkapan Virgon tersebut. Mengejar dari mana dan siapa yang memberikan barang sabu tersebut kepada dua orang tersebut. Ini masih kita dalami. Pak, Pak sudah jadi tersangka? Belum. Ini masih kami datang pemeriksaan, karena kan baru satu hari, baru tanggal 20. Berat PP-nya apa? Ini masih kami... Satu PP-nya nanti berat barang buktinya akan disampaikan pada saat pres Lis. Masih pakai narkobanya, Pak? Nanti. Pada saat pres Lis, ini kan masih pemeriksaan, Mas. Baru satu hari kami punya waktu 3x24 jam untuk melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap tersangka, terhadap kedua orang tersebut. Apakah mereka akan nantikan statusnya tersangka atau tidak. Jadi kami harap teman-teman bersabar, kami akan melakukan penelitian, dan kami mencoba untuk mengejar siapa yang memberikan barang sabu tersebut terhadap yang kedua orang yang kami manikan. Pak, sempat bentukannya mencoba apakah sudah diberi izin untuk mencoba? Sampai sekarang belum dapat kami memberikan izin, karena keduanya masih kami melakukan pendalaman dan pemeriksaan. Belum, nanti mungkin kalau tidak sore ini besok pagi kami akan kontesuri. Tapi untuk sementara, tesuri sementara pada saat penangkapan sudah kami lakukan, dan keduanya positif menggunakan metafetamin. Tapi nanti juga kami akan lakukan cek kesehatan terhadap kedua orang yang sudah kami manikan. Kondisinya, Pak, sekarang seperti apa? Sehat, kondisinya, dan keduanya cukup kooperatif dalam akun pemeriksaan. Penyanyi sekaligus mantan suami Inara Rusli, Virgon, ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Inara Rusli pun enggan berkomentar banyak atas kasus yang menimpak Virgon. Tapi tak lama setelah Virgon dicokok polisi, Inara langsung mengunggah-unggahan di Instagramnya yang syarat akan kepiluan. Melewati Instagram story-nya, at Inara Rusli, pada Kamis 20 Juni, Inara tampak mengunggah foto kebersamaan tiga anaknya. Di foto tersebut, Inara dan anak-anaknya sedang berenang di sebuah kolam renang. Mereka tampak berpelukan seraya berpose ke arah kamera. Bersamaan dengan hal tersebut, Inara juga meminta maaf kepada anak-anaknya lantaran tidak bisa menyelamatkan ayah mereka hingga akhirnya ditangkap polisi. Ia mengaku sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Virgon. Lagi-lagi, ia meminta maaf pada anak-anaknya lantaran harus menerima kejadian tersebut. Tak hanya itu, Inara juga mengaku tak ingin berkomentar lebih atas kasus yang menimpa Virgon. Dia hanya meminta doa kepada para netizen. Ibu tiga anak itu mengaku ingin fokus bekerja untuk tiga buah hatinya. Seperti diketahui, Inara Rusli dan Virgon memang sempat menikah. Keduanya meresmikan hubungan pada 2014 silam. Dari pernikahan tersebut, keduanya memiliki dua putra dan seorang putri. Sebelum terkena isu miring, rumah tangga mereka pun tampak adem-ayem. Namun keduanya akhirnya memutuskan bercerai pada 2023 lalu. Demikian informasi dalam viral news kali ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.